What's up basketball fans, bagaimana gue Ruki Padilla Dan kali gue ada game halis nih dari separingnya Satria Muda Pertamina melawan setapak Jakarta Tapi nanti pas nonton Gue yakin kalian bakal punya banyak pertanyaan Yang akan kalian tulis di comment section Tapi yang pertama yang pasti, kalian pasti akan nanya Kenapa Agassi Gontara kok bisa berbahaya dengan setapak Jakarta Setahu gue sekarang ini statusnya Agassi Belum resmi menjadi pemain setapak Jakarta Tapi gue gak tau terlalu details juga Jadi gue gak mau ngomong terlalu banyak, takut ngomongnya salah Nanti kita tunggu aja bagaimana update ke depannya Ini pasti kalau ada update terbaru, gue akan update ke kalian semua Lalu Abraham dan Margrahita, kenapa gak bermain Abraham kan setahu gue masih cedera ankle Jadi ankle masih sedikit bengkak Jadi dia harus sit out game yang kemarin Next, ada Steven Patikawa nih Big mannya setapak Jakarta Mungkin juga pasti menanyain kok bisa ada Bung Epeng Nah Bung Epeng ini juga setahu gue Baru seminggu latihan di setapak Dan gue gak tau apakah dia udah resmi jadi pemain setapak atau belum Jadi kita tunggu aja juga nanti Yang pasti, pasti nama-nama resmi pemain setapak Mungkin akan keluar sebentar lagi sih kan Sebentar lagi udah mau pre-season juga Kita tungguin aja nanti Tapi dari setapak Jakarta Yang paling menonjol permainannya adalah Widi Udah jelas banget di video ILS nanti Karena Widi improvement-nya keliatan banget Dari shooting, dari nge-drive ya Dan confidence level-nya juga tinggi banget sih Menurut gue sekarang Jadi Widi ini gue expect big things from him next season Gue yakin dia akan memiliki breakout season Apalagi kayaknya dia juga cocok dengan sistemnya pelatih baru setapak Dari Lituania Jadi Widi akan memiliki tahun yang besar sih dulu gue Next ada Okiwira Nah Okiwira ini juga kayaknya cocok dengan pelatih barunya nih Disuruh nembak aja pokoknya Kalo kosong suruh tembak pokoknya Kalo sekali tuh ngede nganembak Diomelin kemarin Jadi Okiwira akan memiliki banyak kesempatan banget nih Untuk pencetak point musim yang mendatang Jadi gue expect juga big things from Okiwira Sedangkan dari Satria Muda Pertamina kemarin Yang jelas teamworknya luar biasa banget Plus Rizal Falcone nih Rizal Falcone juga gue liat improve banget permainannya So mungkin dia akan memainkan role yang lebih besar lagi Dengan Satria Muda di musim yang mendatang Ngomongin role yang lebih besar Gue harapkan juga nih Backup point Satria Muda, Christian Gunawan, Coke ini I think he is ready He is ready to contribute for Satria Muda Pertamina Jadi gue harapkan nanti di musim regular IBL Coke akan memiliki banyak menit juga nih Dari Satria Muda So sekarang kita ke halis aja langsung Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching Enjoy the hype Jangan lupa untuk subscribe 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 Jangan lupa untuk subscribe